Mahfud MD benarkan bahwa negara punya hutang ke swasta atau rakyat. Dengan satu perjanjian resmi, cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini, masih ada kasus lain, saya tangannya sama. Sudah ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Hutang itu sudah sejak tahun 1999 kita tagi, 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 bolak-balik, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan, akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2% sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Kita sekarang keputusan Mahkamah Agung 2% pun tidak dibayar, ya tidak apa-apa, kita tunggu saja. Yang penting kan sudah ada keputusan, makin lama dibayar makin bentak dendanya. Ini buat apa? Kalau negara ada duit, mendingan bayarin hutang kepada rakyat, supaya rakyatnya taat hukum. Kalau negara sudah keputusan Mahkamah Agung, menunjukkan tidak taat hukum, bagaimana warga negara bisa taat hukum? Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka, agar Minkopol Hukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menageh dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam, Mahfud MD, buka suara soal pernyataan pengusaha Yusuf Hamka, yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki hutang terhadap dirinya. Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan dia untuk mengkoordinasikan proses pembayaran hutang tersebut pada pihak swasta maupun rakyat. Saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia Jokowi telah menugaskan saya untuk mengkoordinasikan pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat, kata Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di kanal YouTube Keamanan Menkopol Hukam, Ahad, 11 Juni 2023. Mahfud mengungkapkan, perintah dari Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022. Kemudian disesul dengan dikeluarkannya keputusan Menkopol Hukam nomor 63 tahun 2022 tanggal 30 Juni, yang isinya adalah untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain, termasuk dari Kemenkum Hukam. Itu sudah ada di situ, memutuskan untuk membayar, jelas Mahfud. Mahfud menjelaskan, terkait hutang pemerintah terhadap Yusuf Hamka bisa saja terjadi, sebab ia menyebut banyak daftar hutang yang harus dianalisis oleh pemerintah. Mahfud pun mempersilahkan Yusuf Hamka untuk langsung mendatangi Kementerian Keuangan dan menagih janji itu. Bahkan ia mengaku siap membantu Yusuf jika mengalami kendala dalam penagihan tersebut. Sebelumnya, Yusuf menjelaskan hutang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Merga Nusapada Persada TBK, di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama. Namun, uang itulah tak kunjung diganti setelah likuidasi pada krisis Moneter 1998. Pemerintah berdali, CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardian Tihastuti Suharto alias Tutut Suharto. Namun, pria yang akrab bisapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Yusuf akhirnya memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada 2015. Dalam putusan itu, pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2% per bulan. Kemudian, Yusuf mengirimkan surat kepada DJKN Kemenkau sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dali sedang melakukan verifikasi di Kemenkopol Hukam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD buka suara soal pernyataan pengusaha Yusuf Hamka yang menyebutkan bahwa pemerintah memiliki utang terhadap dirinya. Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dia untuk mengkoordinasikan proses pembayaran utang tersebut pada pihak swasta maupun rakyat. Saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia, Jokowi, telah mendugaskan saya untuk mengkoordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat, kata Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di kanal YouTube Kemenkopol Hukam, Ahad 11 Juni 2023. Mahfud mengungkapkan, perintah dari Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022. Kemudian disesul dengan dikeluarkannya keputusan MENKOPOL Hukam No. 63 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni yang isinya adalah untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain, termasuk dari Kemenkum Hukam, itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, jelas Mahfud. Mahfud menjelaskan, terkait utang pemerintah terhadap Yusuf Hamka bisa saja terjadi sebab ia menyebut banyak daftar utang yang harus dianalisis oleh pemerintah. Mahfud pun mempersilahkan Yusuf Hamka untuk langsung mendatangi Kementerian Keuangan dan menagih janji itu. Bahkan ia mengaku siap membantu Yusuf jika mengalami kendala dalam penagihan tersebut. Sebelumnya, Yusuf menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Merga Nusapada Persada TBK di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama. Namun uang itulah tak kunjung diganti setelah likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdali, CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardian Tihastuti Suharto alias Tutut Suharto. Namun pria yang akrab di Sapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Yusuf akhirnya memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada 2015. Dalam putusan itu, pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2% per bulan. Kemudian, Yusuf mengirimkan surat kepada DJKN Kemenkau sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dali sedang melakukan verifikasi di Kemenkopol Hukam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!